Yang pemirsa proses belajar-mengajar di SDN Basiri 10 Banjarmasin Selatan berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Pasang surut air sungai menjadi penentu kepulangan dan kedatangan siswa serta guru. Meski demikian, wali kota menegaskan akan tetap mempertahankan sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Tidak adanya akses jalan darat membuat siswa-siswi SDN Basiri 10 terpaksa menggunakan sampan atau jukung untuk menuju ke sekolah yang berlokasi di Simpang, Sungai Jelai, Banjarmasin Selatan. Sekolah yang dipisah sungai ini diisi hampir 67 siswa dengan bangunan gedung kokoh. Meski memiliki bangunan layak, namun proses belajar mengajar di sekolah ini tidak bisa sesuai aturan. Pasang surut air sungai menjadi penentu kepulangan dan kedatangan siswa serta guru. Warga berharap Pemko membangun jalan dan jembatan menuju sekolah agar para guru dan siswa tidak lagi kesulitan melakukan aktivitas pendidikan. Menyikapi tuntutan itu, wali kota Banjarmasin Ibn Sina menegaskan tetap akan mempertahankan aktivitas murid berangkat dan pulang sekolah menggunakan sampan. Wali kota menilai aktivitas tersebut merupakan keharifan lokal sebagai aset pariwisata sehingga tetap harus dilestarikan. Kemarin waktu dengan masyarakat desain saya sampaikan ini jalannya mau kita sambung tapi catatannya anak-anak tetap pakai perahu lah untuk berangkat sekolah. Jangan nanti kemudian jalan kita sambung kemudian tradisi itu hilang. Bahkan itu kan salah satu menjadi objek pariwisata. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Darianto mengatakan untuk mengatasi ketidaknormalan jadwal belajar di SDN Basiri 10 pihaknya meminta sekolah berinovasi memodifikasi kurikulum serta penerapkan kelas banyak. Yang harus dilakukan oleh sekolah dalam hal ini dia harus mempunyai sebuah terbosan modifikasi kurikulum. Ini penting. Nah, yang kedua di sekolah sendiri itu kan jumlah muridnya tidak banyak ya. Jumlah muridnya banyak. Nah, sekarang kita di dahulu kita punya konsep pembelajaran kelas banyak. Nah, ini yang harus kita gak kelakuan di sana. Jadi, disikapinya dengan pembelajaran kelas banyak. Sejauh ini di SDN belum ada wacana untuk merelokasi sekolah tersebut. Namun jika ke depan ditemukan kajian SDN Basiri 10 sudah tidak layak lagi menjadi sekolah tidak menutup kemungkinan menjadi pertimbangan untuk dialihkan. Dari Banjarmasin, Jainal Hakim Ainews melaporkan.